Dinilai berhasil menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Tabalong kembali melanjutkan program jual sayur ikan sembako kawal inflasi atau Julakuasi Tahap 2. Program Julakuasi Tahap 2 dilaunching secara resmi pada Rabu 21 Juni 2023. Sebanyak 75 si Julakuasi yang terdiri dari 50 pedagang sayur keliling dan 25 pedagang ikan keliling menjadi sasaran program Julakuasi Tahap 2 Pemkap Tabalong. Puluhan si Julakuasi ini dilepas langsung Bupati Tabalong Anang Saviani bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah Tabalong yang ditandai dengan pemasangan atribut berupa jaket dan helm secara simbolis oleh Forkopimda. Bupati Tabalong Anang Saviani dalam sambutannya mengatakan si Julakuasi turut berperan dalam pengendalian inflasi di Tabalong pada tahun 2022 sehingga Pemkap Tabalong mendapat dana insentif daerah sebesar Rp21 miliar dari pemerintah pusat setelah menjadi kabupaten dengan inflasi terendah ke-2 kuartal 1 dan ke-5 pada kuartal 2 se-Indonesia. Orang nomor 1 di Tabalong ini juga menilai program si Julakuasi yang menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau turut memberi manfaat bagi masyarakat sehingga ke depan ia meminta jumlah si Julakuasi terus ditambah. Ini merupakan ikhtiar nyata kita untuk meringankan beban masyarakat supaya harga kebutuhan pokok terjangkau dan ini merupakan kegiatan ibadah dari ibu dan bapak si Julakuasi untuk membantu sesama. Bupati Anang menambahkan ke depan pemerintah daerah melalui diskop UKM Perindak Tabalong akan mengupayakan si Julakuasi memiliki asuransi jiwa dan menambah sejumlah bantuan. Sementara itu, Kepala Diskop UKM Perindak Tabalong Syam Ani dalam laporannya menjelaskan si Julakuasi tahap 2 akan mendapatkan berbagai subsidi mulai dari ketersediaan kebutuhan pokok hingga operasional. Dalam launching Julakuasi tahap 2 ini seluruh pedagang akan diberikan satu set helm, jaket, payung, box atau box untuk ikan kemudian peranjang untuk sayur speaker juga diberikan kemudian bantuan bahan baku senilai 1 juta rupiah serta bantuan BBM sebanyak 20 liter per bulan selama 4 bulan. Diketahui, si Julakuasi merupakan program yang diinisiasi Diskop UKM Perindak Tabalong yang dilaunching pertama kali pada 21 November 2022 lalu. Kini terdapat 145 si Julakuasi yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Tabalong. Razali Rahman, TV Tabalong melaporkan.